Intro Sahabat riak sabda yang dikasih Tuhan Apa kabar? Selamat Pascah sudah lewat ya Tapi rasa-rasanya masih ada Masa-masa Pascah Nah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Hari ini dalam bacaan pertama dan bacaan Injil Saya langsung saja merangkum Kita menyaksikan sebuah kenyataan yang miris banget Dimana disana manusia membunuh Yesus Membawa dia kepada pengadilan Berteriak salibkan dia, salibkan dia Tetapi Allah membangkitkan Yesus pada hari ketiga Dari kenyataan ini sebenarnya Apa sih yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari Manusia salah Karena manusia membunuh Yesus Kalau seandainya manusia benar Ketika Yesus dibunuh Maka tak ada kebangkitan Tetapi Allah membenarkan Yesus membangkitkan ia pada hari ketiga Manusia salah dalam hal ini Dan memang salah Saya rasa kalian semua tahu Bahwa Yesus itu bukan orang jahat Tetapi saya yakin kalian semua diam Waktu Yesus disalibkan Itu juga salah Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Ketika Yesus telah bangkit Yesus menjumpai para murid Di perjalanan dan sebagainya Hari ini kita melihat Ada dua murid yang sedang berjalan-jalan Dan di sana Yesus hadir Berbicara bersama murid-murid itu Tetapi sayangnya Murid tak menyadari Bahwa itu adalah Yesus Kapan Yesus disadari Sebagai Yesus yang mereka kenal Guru yang menyelamatkan mereka Yang telah disalibkan Ketika perjamuan makan Apa kerennya mengenal Yesus Kok pas perjamuan makan Sedangkan pada waktu di perjalanan Yesus telah menerangkan Siapa dia dulu Dan sekarang Sampai berbuih-buih Mulutnya Tetapi Ternyata murid tidak mengenalnya Dan setelah Mengadakan perjamuan makan Barulah murid sadar bahwa Jangan-jangan Itu Yesus Saya ingin mengaitkannya Dengan perayaan Ekaristi Saudara-saudari yang terkasih Hanya dalam perayaan Ekaristi Kamu dapat merasakan Sepenuh-penuhnya Kehadiran Yesus Dalam hidupmu Maka dari itu Saya miris melihat orang Di luar gereja Yang jago soal agama Tetapi pas Misa tidur Atau datang Hanya Mengkritik Kutbah Pastor Ekaristi itu Tidak sedangkal itu Ekaristi adalah seluruh Karya keselamatan Allah Gaya kamu yang seperti itu Buanglah Bertobatlah Dan Berusahalah untuk menjadi rendah hati Karena disitu Kamu akan menerima Yesus yang hadir Dalam hidupmu Karena Yesus hadir selanjutnya Itu ternyata Tidak dalam rupa Orang yang lebih hebat Dari Yesus yang telah mati Dia tetap jadi seperti yang biasa Dan kita seringkali mengabaikan yang biasa Pekalah 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 Tuhan Yesus memberkati Amin Pekalah 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 Pekalah